Intro Halo Sobat, welcome back to Sinopsis Cinema Kali ini kita akan membahas sinopsis film A Killer Paradox Penjahat Pantas Dibunuh Lintang yang diperankan oleh Cuy Wusi Seorang pekerja toko serba ada di Korea Selatan Yang diserang oleh seorang pelanggan Dan secara tidak sengaja membunuhnya saat berupaya membela diri Lintang lantas yakin bahwa dia akan dihukum karena perbuatan pembunuhan tersebut Dia gontai saat menunggu untuk ditangkap polisi Tetapi ternyata dibalik itu Ia mengetahui bahwa orang yang dia bunuh adalah seorang pembunuh berantai terkenal Di sisi lain, semua bukti pembunuhan yang dilakukan Lintang terhadap pria itu telah hilang Peristiwa itu terlus berlanjut Lintang secara tidak sengaja membunuh orang lain yang juga merupakan orang jahat Lintang seakan tidak sadar saat membunuh mereka yang memiliki catatan hitam Selain Lintang, Dracor Aquilar Paradox menceritakan Jang Nangam Seorang detektif yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan dan mulai mencurigai Lintang Lintang bertemu detektif Jang Nangam yang diperankan oleh Sun Tsu Koo Yang melakukan penyelidikan kasus kematian pria parubaya tersebut Dengan kemampuan analisisnya, Jang Nangam mulai merasa sesuatu yang tersembunyi setelah berbincang dengan Lintang Pada akhir episode 1 menampilkan identitas pria parubaya yang tewas terbunuh adalah Yibui Seorang pelaku kejahatan pembunuh berantai yang memasukkan identitasnya Lalu menampilkan palu yang digunakan Lintang untuk membunuh pria parubaya tersebut Berada di rumah perempuan penyendang Tulna Netra Namun Lintang yang percaya bahwa ia terlindungi karena kekuatan anehnya itu Melanjutkan aktivitasnya membunuh orang-orang jahat Beberapa orang yang dia bunuh bukan lagi sebuah kebetulan Akiler Paradox dimulai sebagai komedi hitam dengan premis ironis yang sederhana Seorang pria jujur secara tidak sengaja membunuh seorang pembunuh berantai Serial ini menarik disaksikan karena sering secara tiba-tiba mengubah keadaan dari komedi menjadi horor Lintang digambarkan disiksa oleh hantu para korbannya Ini bisa disebut sebagai sebuah manifestasi dari rasa bersalahnya Saat dia berulang kali mencoba menyerahkan diri ke pihak kepolisian Upayanya selalu gagal Akiler Paradox tidak berbicara tentang balas dendam atau keadilan Toh bagaimanapun Lintang digambarkan sebagai sosok orang yang jujur Tidak punya musuh atau kasus besar yang menimpa dirinya sebelum menjadi pembunuh Secara tidak langsung Lintang membunuh pembunuh berantai dan jadi pembunuh berantai itu sendiri Tetapi dia punya motif lain dari sekedar membunuh Di tengah cerita tiba-tiba Lintang diasuh oleh seorang jenius teknologi yang misterius Dia ingin menyalurkan kemampuan anehnya untuk mengendus kejahatan Tetapi tetap menempatkannya di jalur yang berbahaya Choi Wozik berhasil memerankan peran Lintang yang tersiksa Namun ia layaknya pahlawan tak berdaya yang dipaksa menerima takdir aneh Sedangkan Son Sukuk bersinar sebagai detektif dengan sisi komikal yang tajam Diawali dengan premis kejar-kejaran antar pelaku pembunuhan dan polisi Drama Akiler Paradox menyajikan plot yang lebih kompleks dan bikin-bikir Meski begitu ada nuansa ketenangan yang tersirat dari endingnya Lintang yang diperankan oleh Choi Wozik Jang Nang Gam yang diperankan oleh Song Sukuk Song Chun yang diperankan oleh Lee Hee Jun Dan Roh Bin akhirnya berkumpul di sebuah pabrik tua Lintang, Nang Gam, dan Roh Bin bersatu untuk menangkap Song Chun Dan mengakhiri kejahatan mereka Namun dalam perkelahian terakhir Roh Bin tewas seketika setelah peruru Song Chun menembus dadanya Di sisi lain, Jang Nang Gam juga berhasil menembak Song Chun Yang sudah terluka parah Karena tusukan pisau Lintang Sang detektif pun akhirnya memilih pergi meninggalkan Lintang yang masih hidup Dan membiarkannya memilih jalan hidupnya sendiri Di saat yang sama, kabar listrik di pabrik tersebut korslet Sehingga menyebabkan kebakaran Jasot Song Chun dan Roh Bin yang sudah tewas pun hangus dalam kebakaran tersebut Roh Bin menganggap pembunuhan yang Lintang lakukan adalah atas dasar keadilan Bukan kesenangan seperti Song Chun Demi membebaskan Lintang dari segala tuduhan Roh Bin pun menyiapkan berbagai strategi Ia sengaja pergi ke dokter gigi untuk mengubah susunan giginya seperti Lintang Karena di salah satu kasus pembunuhan Jejak pemuda itu sempat tertinggal Lintang meninggalkan buah yang sudah ia gigit di sebelah korban Selain itu, Roh Bin juga menyimpan semua senjata pembunuhan Lintang di ruang rahasia apartemennya Ia bahkan menuliskan catatan pembunuhan yang Lintang lakukan agar tampak seperti miliknya Berkat semua persiapan itu, polisi tidak memiliki bukti yang memberatkan Lintang Sebelumnya, Roh Bin sempat memohon kepada Jang Nan Gam untuk melepaskan Lintang Karena ia yakin pemuda itu berbeda dari Song Chun Tanpa tahu rencana Roh Bin, Lintang pun akhirnya kabur ke Pilivina selama beberapa bulan untuk menjalani kehidupannya yang baru Saat detektif James Park yang diperankan oleh Yun Bong Sik pergi ke luar negeri dengan keluarganya Ia sempat melihat Lintang Tetapi tersenyum tipis dan membiarkannya begitu saja Suatu hari, Lintang ditangkap oleh petugas dan hampir dihukum Karena menggunakan paspor palsu serta tinggal ilegal di negara tersebut Petugas itu bingung kenapa Lintang masuk dengan menyelundupkan diri Padahal tidak memiliki catatan kriminal sama sekali Ternyata, Lintang pun baru tahu bahwa ia masih bersih secara hukum Sehingga memutuskan untuk kembali ke Korea Selatan Ia terbebas dari semua tuduhan Karena polisi tidak ada bukti yang mengarah kepadanya Satu-satunya yang dibutuhkan untuk menangkap Lintang adalah kesaksian dari Nan Gam Namun sepertinya sang detektif pun tak mengungkapkannya A Killer Paradox merupakan salah satu drama Korea original Netflix Terbaru yang tayang sejak Jumat 9 Februari 2024 Berjumlah 8 episode Para penikmat drama Korea bisa langsung menyaksikan keseluruhan episode-nya Tanpa menunggu penayangan lainnya Dibintangi oleh Chuy Wuxi Hingga Son Suku A Killer Paradox sukses menjadi perbincangan hangat Dan sorotan para pemirsa setia drama Korea A Killer Paradox merupakan drama Korea original Netflix Yang diadaptasi dari webtoon berjudul Sama Karya Komadi Drama Korea ini menghadirkan sinematografi hingga transisi apik Di adegan-adegan yang ditayangkan Tak sedikit pemirsa drama Korea yang memuji sinematografi Serta transisi yang dinilai mulus dalam A Killer Paradox Seperti misalnya penggambaran dari satu adegan ke adegan lain Dengan transisi yang nyaris tanpa celah Serta berbagai angle pengambilan adegan yang memukau A Killer Paradox sendiri menyajikan genre crime dan thriller Namun diselipkan juga ongsur fantasi hingga noir di dalamnya Menurut seaktor utama Choi Wusik A Killer Paradox memiliki beragam elemen-elemen menarik Yang disatukan sehingga membuat tayangan yang satu ini Memiliki daya tarik berbeda Serta dukungan dari berbagai karakter di dalamnya Kendati demikian Terdapat salah satu adegan dalam A Killer Paradox Yang cukup disorot dan dinilai tidak perlu Oleh beberapa penonton drama ini Adegan tersebut merupakan adegan ranjang Yang dilakukan karakter litang dengan seorang perempuan Menurut beberapa penonton Adegan tersebut dinilai tidak perlu Karena tidak mempengaruhi plot cerita yang ada A Killer Paradox sukses memimpin di banyak negara Sejak perilisan perdananya Menurut perhitungan situs peringkat layanan konten online Fix Patrol pada tanggal 12 Serial Netflix A Killer Paradox mencetak 354 poin pada peringkat 11 Mengamankan tempat keempat di antara serial TV Netflix Film ini sendiri juga menjadi nomor 1 di 11 negara di seluruh dunia Termasuk Korea Selatan, Bangladesh, Hongria, India, Malaysia, Pakistan, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam Itulah sinopsis film Netflix terbaru A Killer Paradox Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Next kita bahas film apalagi ya Jangan lupa like, share, dan subscribe colorful sis cool Haben Jangan lupa?' Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share dan berkharmianza Jangan lupa like, share You bet Jangan lupa like, share, dan Subscribe clair Jangan lupa like, share